Halo teman-teman semuanya Salam ceria dari Austria Masih bersama saya Indra Limer, vlogger Indonesia yang ada di Austria Hari ini Saya nunggu kabar Lagi nunggu kabar Dari suami saya Apakah Nanti Bagaimana Kalau lockdown Atau Suami saya bisa balik ke Austria Atau tidak Karena seperti ini Hari ini sebenarnya Itu hari terakhir suami saya Bekerja ya teman-teman Proyeknya itu Ada di Jerman Terus Suami saya itu kan cuman Manager replacement ya Jadi manager pengganti Karena proyek tersebut belum punya Manager listrik seperti itu Jadi suami saya Ditunjuk sebagai penggantinya Seperti itu ya Kontraknya sih Sampai 31 Maret Seperti itu ya Dan Semoga aja Kan Kalau 31 Maret Berarti sudah Sudah kemarin ya Hari ini kan Dia sudah selesai kerja Seperti itu loh Harusnya dia sudah selesai kerja Nah Masalahnya ini Nanti Dia bisa masuk ke Austria Apa Enggak Karena kan dari Jerman ke Austria itu Perjalanannya kan 7 jam Di mobil ya Walaupun gak ketemu orang Sih Karena kan di mobil juga sendirian Kan Dia gak Gak banyak orang gitu loh Cuman kan Takutnya nanti Kalau Di perbatasan itu Terus di cek Itu yang Saya takutkan Jadi Saya ini lagi nunggu Was-was gimana gitu Padahal Saya sudah nungguin Suami saya loh Kenapa saya tungguin Karena kan Takutnya nanti Kalau lockdown total Kalau lockdown total Kan otomatis Dia udah gak bisa Masuk Austria ya Jadi kan Kalau dia datang Sekarang Gitu kan Saya Lega gitu loh Kalaupun dalam Masa Kalaupun ada lockdown total Itu Suami saya Dan Anak saya Serta saya Itu ngumpul bertiga Di rumah Seperti itu Selain itu Saya Lagi butuh Tukang pijit Teman-teman Kenapa Karena Tangan saya Beberapa hari Kan Dingin ya Tiba-tiba Salju Seperti itu Dan Kemarin juga Salju tipis Untuk hari ini Mataharinya terang Tapi udaranya Tetap dingin Nah Cedera di tangan saya Itu Kambuh lagi Ini tangan saya Agak sulit Untuk Menggenggam ya Sakit sekali Jadi Saya perlu Orang Untuk Mijit saya ya Gak mungkin lah Saya suruh Kagaipar saya Mijit Karena kita Udah gak boleh keluar Saya gak boleh keluar Bawa Leo ya Teman-teman Dan Ada berita lagi Dari Jerman itu Kemarin teman saya Bilang Itu kalau Keluar rumah itu Dibatasin Cuman Satu orang aja Gitu loh Makanya saya Khawatir juga Suami Tapi suami kan Naik mobilnya Cuman Satu orang ya Cuman ya Gimana gitu loh Masih Masih kepikiran Juga gitu loh Jadi ya Terus Kalau Saya butuh Tukang pijat itu Ya Memang Saya butuh Urgently Teman-teman Tukang pijat Saya butuh Urgently Tangan saya Sudah sakit Sekali Ini sudah Sudah gak bisa Diangkat ini Harusnya kan Bisa diangkat Gitu ya Sudah gak bisa Diangkat Saya butuh Tukang pijat Saya telpon Suami saya Kemarin Jam berapa Kamu nyampe Di rumah Ya gak tau Gitu Saya butuh Tukang pijat Dengan segera Suami saya Malah ketawa Saya bilang Gak bercanda loh Saya beneran Saya bilang gitu Kamu tuh ya Kemarin Katanya mimpi ini Mimpi itu Sekarang Kamu bilang Tangan kamu sakit Ya Sebenarnya Ya memang sakit Saya bilang gitu Kalau mimpi Ya memang mimpi Beberapa hari itu Saya mimpi Ketemu suami Iya aja gitu loh Teman-teman Yang sudah dewasa Yang sudah dewasa Tahu sendiri ya Mimpinya apa ya Cuman Terus Saya selalu Kalau sudah Habis mimpi itu Saya bilang ke suami saya Terus Alah Kamu itu Pikiran kamu Katanya gitu Sebenarnya kan Mimpi itu Kebawa Karena kepikiran Memang kepikiran ya Kan saya Sudah beberapa hari Sudah ada Seminggu itu Mikir Gimana Kalau suami saya itu Tidak bisa masuk Austria Itu saja yang Kupikirkan Seminggu Jadi kan Kebawa mimpi Kebawa mimpi Jadi mimpinya itu Aneh-aneh Gitu loh ya Karena ya Itu tadi Karena ya Gimana Pokoknya kayak Ya mikir Sebenarnya Sama suami saya sih Jangan dipikir terlalu Serius Gitu kan Pasti bisa pulang Cuma kan Saya itu Mikirnya Nanti kan Kalau Di perjalanan 7 jam Otomatis kan Dia harus Berhenti ya Teman-teman Nah Berhenti di Rest area Seperti itu Kan Saya Selalu Berpesan Ke suami saya Ya Kalau di rest area Jangan keluar loh ya Kalau ada Magdi Jangan mampir loh ya Saya bilang gitu Terus Kalau ada di Bawa aja Bekal apa Roti Atau apa Gitu Terus di rest area Ya Di tempat Peristirahatan Itu ya Kan Setiap jalan tol Ada tempat Peristirahatannya Kan ya Teman-teman Nah Disitu kan Kita biasanya Bisa istirahat Disitu ada Maggi Bisa isi Bensin Seperti itu ya Nah Saya bilang Ke suami saya Itu bisa Keluar dari Mobil kan Untuk menyegarkan Kan Biar gak Biar gak ngantuk Saat nyetir Seperti itu ya Untuk menyegarkan Badan aja Boleh keluar Tapi kan Kalau cuman keluar Dari mobil gitu Otomatis jauh Dari yang lainnya ya Lagian disini Semuanya juga Menjaga jarak Kan mereka Tahu sendiri gitu Tahu dirilah mereka Gitu Nah Saya bilang ke suami saya Harus jaga jarak ya Keluar cuman Cuman buat Menyegarkan aja ya Jangan Mampir sini ya Jangan mampir situ ya Suami saya Kamu dulu Terlalu paranoia Ya Ya boleh Waspada Hati-hati Katanya dia Cuman Kalau kamu itu Keterlaluan Katanya gitu Kamu itu Menakutin diri Kamu sendiri Itu gak boleh Katanya gitu Memang gak boleh ya Teman-teman Cuman Ya Saya itu Takutnya suami saya Itu gegabah gitu Karena tau sendiri Laki-laki itu Biasanya Laki-laki itu Banyak Gagabahnya ya Makanya saya bilang Karena kamu itu Sering gegabah gitu Makanya Saya itu sering Ngomel-ngomel Mengingatkan dia Gitu loh Tapi ya mudah-mudahan Ini saya lagi nunggu Saya mau rencana Mau masak Tapi ya Masih nunggu dia ya Nanti Masaknya yang Simple-simple aja Kalau dia bener-bener Sudah bisa masuk Ke Austria Gitu Paling Saya cuman masak Sementara Untuk Untuk Leo aja Gitu Tapi ya Hari ini Suami saya Mau pulang Teman-teman Doakan ya Semoga suami saya Disa pulang ya Dengan selamat Dengan Tidak ada gangguan Di jalan Dan Mematuhi peraturan Kalau jangan Mematuhi peraturan Jangan itu ya Jangan Jangan menyapa Banyak orang Suami saya itu Suami saya itu Biar begitu Orangnya ramah ya Teman-teman Jadi Kalau ada orang itu Kalau diajak Ngobrol gitu ya Ya Ngikut gitu loh Masalahnya itu Saya bilang Kamu itu punya masalah Itu Ya Yang nularin juga Kamu gitu Dulu kan suami saya Agak pendiam ya Tapi karena menikah Dengan saya ya Super cerewet Jadi dia ketularan Tapi Saya bilang gitu Gak apa-apa sih Karena kan Gimana ya Berubahnya itu Ke yang lebih baik Gitu loh Jadi ramah Ke tetangga Jadi Orangnya jadi Fun Jadi gak Bosenin lagi Seperti itu ya Dulu waktu Kenal-kenal Pertama gitu Bosenin ya Teman-teman Kita ngobrol Cuman lewat Sosial media gitu ya Gak bisa Gak bisa Gak bisa Menyatu Gitu loh ya Leo lagi Lalu lagi gangguin ya Teman-teman Biasa Jadi Dia itu Biasanya itu Orangnya itu Pendiam Gak Gak ngomong Gak apa Kadang itu saya pikir Apa cocok ya Gini ya Tapi kan waktu itu Cuman berteman ya Jadi Soge lah Cuman kalau sudah Menikah gitu Terus Kalau dia Kalau Kitanya cerewet Terus Dianya Diamnya Yang super diam Gitu ya Pusing ya Teman-teman Tapi itulah Ya Mudah-mudahan Suami saya bisa Masuk Austria Teman-teman Saya lagi Menunggu Was-was Sudah beberapa hari Saya was-was ya Saya bikin video Sudah beberapa hari Itu saya bilang Saya lagi was-was Semoga aja Bisa masuk Terus Kalaupun di rumah Aja kan Bertiga Kan Saya gak Was-was gitu loh Maksudnya saya gak Kepikiran gitu loh Kalau Di rumah Sudah bertiga Gitu Saya gak kepikiran Kalau Dia masih di Jerman Terus-terus Keadaannya Seperti ini Itu saya Kepikiran sekali Memang teman-teman Kepikiran Tiap hari itu Kepikiran ya Apalagi Kalau dia Seharian Kadang itu Gak telepon Karena sibuk Kerja Saya kepikiran Kadang itu Di pikirannya Jelek-jelek Ada apa Ada apa Padahal ya Gak ada apa-apa Cuma Kebawa pikiran Itu tadi Untuk semuanya Teman-teman Semuanya Tetap Tinggal di rumah Stay home Stay home Dan Jaga Keselamatan Stay safe Dan jaga kesehatan Stay healthy Dan Ceria selalu ya Seperti saya Ceria selalu ya Oke Sudah cukup sekian Dan semoga Semuanya Sehat Dan bahagia Selalu Karena Terus Semoga Semuanya Ceria selalu Karena ceria itu Gratis Dadah Wassalam